Karena kering semua, kulit ini kering. Jadi tiap kali saya ajak jemaah tepuk tangan, tangan saya berdarah. Waktu keadaan saya nggak baik, tapi saya berani bilang Tuhan itu baik. Ini bukan alasan saya untuk manja. Tuhan tuh udah kasih yang terbaik buat saya, Tuhan udah nebus saya. Jadi pelayanan itu adalah bentuk, bentuk apresiasi saya akan semua kebaikan Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun dia pria terbaik di waktu yang tepat. Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Halo, shalom. Nama saya Dewi Thomas. Saya seorang worship leader. Saya seorang ibu dari dua anak kembar, laki-laki perempuan luar biasa Jacob Joana. Dan saya itri dari Bapak Joshua Thomas. Kesibukan saya jadi worship leader, salah satunya di GSJS dan di gereja GBI juga tentunya. Dan kesibukannya saya bukan hanya arisan, tapi kayak bangun komunitas yang positif untuk ibu-ibu di sekitaran Bintaro. Jadi ada ya, kalau di zaman now tuh dibilang apa, geng ibu-ibu lah. Tapi puji Tuhan sih, saya bergaul dengan ibu-ibu yang non-Kristen. Tapi hanya saya malah, di antara misalnya 20 orang. Tapi ya, puji Tuhan kita membangunnya benar-benar yang ibu-ibu yang gak julid. Ibu-ibu yang bisa spread the love, nebar kasih, saling dukung, saling bantu. Yang pasti saya tuh paling seneng kalau ngumpulin donasi. Misalnya ada teman yang sakit, ada teman yang kekurangan gitu. Kita langsung action, take action. Jadi ngumpul bukan untuk julid, bukan untuk shopping, bukan untuk gosip, tapi untuk saling berbagi kasih. Puji Tuhan. Pertama kali denger itu sebenarnya tahun lalu, ya. Ada satu WL yang nyanyiin lagu itu. Tapi lihat ibadah live streaming. Aduh, itu tuh menggugah hati banget gitu. Nada-nadanya tuh, kalau sekarang dibilang apa, nada-nada surgawi, ya kan. Gini, lagu waktu yang tepat itu kenapa banget-banget menjadi favorit saya. Sebenarnya lagu-lagu yang lain adalah ya favorit. Tapi kenapa saya menaikkan lagu ini, mau menyanyikan lagu ini, karena gini. Lagu ini adalah lagu yang menunggu caranya Tuhan menolong kita. Jadi lagu ini tuh lagu yang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang saya alami. Nah, nanti mungkin saya akan cerita kenapa. Tapi lagu waktu yang tepat ini, dia benar-benar surrender sama Tuhan. Saya, saya benar-benar berserah sama Tuhan. Terserah waktunya Tuhan. Terserah caranya Tuhan. Dan di lagu waktu yang tepat ini, adalah lagu yang menyembah Tuhan tapi enggak pakai transaksi gitu. Jadi, saya ngingetin nih buat teman-teman, kadang-kadang kita menyembah Tuhan karena ada maunya. Kita menyembah Tuhan karena kita pengen sembuh. Kita menyembah Tuhan karena ada permintaan lah. Jadi, please, mungkin menyembah Tuhan ya menyembah aja. Karena dia baik. Menyembah itu kan sikap hati ya. Sikap hati karena kebaikannya. Karena kasih setianya. Karena kasih karunianya buat hidup kita. Jadi, waktu kita menyembah Tuhan, menyembahlah karena sikap hati, yang sungguh-sungguh respect, yang sungguh-sungguh menghargai setiap kebaikan Tuhan. Bukan karena ada maunya. Di lagu waktu yang tepat ini, benar-benar Tuhan berbicara tunggu. Tunggu waktuku. Memulihkan engkau. Percaya dengan caraku. Menyembuhkan engkau. Memulihkan engkau. Jadi, waktu 2013 saya menikah. 2014 hamil. Hamil anak kembar. Buji Tuhan hamil anak kembar. Seharusnya due date-nya itu, lahirnya itu di bulan November. Kalau anak kembar kan mungkin lebih cepat ya. Tiga sampai empat minggu. Di bulan November ternyata saya sudah mengalami kontraksi di akhir September. Jadi, dua bulan lebih cepat. Nah, waktu mengalami kontraksi itu akhirnya saya buru-buru ke rumah sakit. Dicek, gak ada apa-apa. Jadi, kalau hamil anak kembar itu dua minggu sekali diceknya ya. Dua minggu sekali dicek. Kalau hamil yang biasa kan satu bulan sekali ibu hamilnya dicek. Benar-benar bersih, gak ada apa-apa. Tiba-tiba saya kontraksi. Akhirnya saya harus opnam. Selama opnam ini, ya prosesnya adalah baring di rumah sakit. Jadi, saya cerita dari awal lagi ya. Baring di rumah sakit. Nunggu dokter visit ya. Tapi, badan udah enak nih. Dan udah dicek dalam, gak ada apa-apa. Tiba-tiba pas mau pulang, karena saya bilang, aduh capek banget nih di rumah sakit gitu. Udah empat hari gitu. Akhirnya badan makin sakit semua. Karena baringan terus kan. Nah, saya itu naik berat badan dari 52 kilo ke 90 kilo. Ke 90 kilo. Jadi, besar banget waktu itu. Bayinya baru 1,8 kilo sama 1,7 kilo. Waktu saya mau pulang, dari rumah sakit, tiba-tiba pecah ketuban. Ketuban ngerembes. Nah, ketuban ngerembes, akhirnya harus dilakukan tindakan darurat. Yaitu operasi sesar. Itu belum waktunya. Karena masih jauh. Dua bulan. Dua bulan lagi gitu. Tapi sebelumnya dokter udah kasih pematangan paru. Untuk dua bayi. Setelah itu operasi sesar, dengan segala ketidakmungkinan yang ada. Karena gak dipastikan juga anak saya hidup dua-duanya. BTW ya. Anak saya itu di cek 4D. Dua-duanya laki-laki. Tiba-tiba, satu minggu sebelum kontraksi ini, berubah menjadi laki-laki perempuan. Akhirnya kita masih bingung nih nama yang perempuan siapa. Karena udah siapin namanya Josh dan Jacob. Josh dan Jacob. Baby-nya namanya Joshua. Terus, ternyata jadinya laki-laki perempuan. Waktu lahir, laki-laki perempuan, puji Tuhan. Yang laki-laki, paru-parunya gak bisa ngembang, gagal paru-paru. Jadi dia harus langsung masuk nicu. Dokter gak jamin dia hidup. Satu kali 24 jam. Yang perempuan, puji Tuhan, pematangan parunya dapet. Akhirnya dia masuk di perinatologi, di ruang inkubator biasa. Nah, waktu pas, nah disini nih, waktu pas saya dipanggil, eh saya ada di ruang operasi, suami saya dipanggil masuk. Setelah operasi cesar kurang lebih hampir satu jam. Suami saya dipanggil masuk. Dibukalah perut saya dalam keadaan terbuka. suami saya udah hampir pingsan kali ya, karena ngeliat perut dalam keadaan terbuka gitu. Disitu dia minta tanda tangan, bahwa ini ibu kondisinya ada kista, di kanan kiri ovariumnya. Ovarium itu indung telur ya. Indung telur yang ada di kanan kiri kita, perempuan. Terus yang sebelah kiri, besarnya kepalan tangan laki-laki dewasa, 500 gram. Sebelah kanan panjangnya 20 cm. Nah itu semua, kista itu menutup ovarium. Benar-benar menutup bagian ovarium, jadi dokter mengusahakan beberapa jam untuk mengikis perlahan-lahan. Tapi ternyata tidak bisa diselamatkan ovariumnya. Nah ovarium ini adalah kalau bisa dibilang nafas hidup perempuan. Karena dari ovarium inilah kita menghasilkan telur untuk bisa bereproduksi. Dari ovarium inilah, ada telur yang terbuang akhirnya bisa menstruasi. tapi kalau sudah tidak ada ovarium ini semua berhenti. Mungkin suami saya waktu itu masih belum ngerti fungsinya apa. Tapi karena waktu itu kondisinya adalah kritis dan no choice. Jadi akhirnya suami dipanggil masuk, disuruh tanda tangan. Disuruh tanda tangan, suami saya bilang yang terbaik untuk istri saya. Akhirnya tanda tangan dia keluar. Waktu keluar, waktu sebelum keluar dia bilang, gimana kondisi anak saya? Kata dokter, kita usahakan yang terbaik Pak. Tapi kita tidak bisa jamin. Jadi kebayang tidak sih, waktu itu suamiku yang lagi mengharapkan anak kembar lahir, tiba-tiba istrinya dipotong ovariumnya dua-duanya. It means saya tidak bisa punya anak sama sekali. Jadi itu pertama dan terakhir saya melahirkan. Dan saya langsung otomatis menopos dini di usia 27 tahun. Dan anak-anak juga tidak dijamin hidup. Jadi ya kekuatan roh kudus lah yang membuat dia bisa bertahan, bisa kasih keputusan itu. Saya percaya roh kudus sih, yang benar-benar menguasai dia waktu itu. Singkat cerita, setelah itu anak kami berhasil melewati masa kritis, satu bulan dinicu tanpa BPJS, tanpa asuransi. Tuhan cukupkan, Tuhan Yesus dasyat. Dan waktu itu juga saya dalam masa pemulihan, saya tidak mau pulang. Saya tetap stay di rumah sakit dengan kelas yang paling murah. Saya bertahan di situ untuk memberikan asih buat anak-anak saya. Puji Tuhan mereka, karena disentuh terus, karena didatengin maminya terus mungkin. Jadi growing, growing, growing. Yang tadinya tidak ada harapan, Tuhan buat ada harapan. Jadi mereka growing terus, growing terus, walaupun beratnya hanya 1,7 kilo, 1,8 kilo waktu pulang ke rumah, tapi mereka growing up terus. Nah setelah itu efeknya adalah, yang tidak pernah dikasih tahu dokter di rumah sakit adalah, saya merasakan yang namanya gejala menopause. Karena saya kehilangan ovarium, dua-duanya total, itu di bawah umur 30 tahun. Nah waktu gejala menopause itu ada, namanya hot flashes di sini, jadi di kamar saya itu ada 2 AC. Sampai kita nyalain 2, supaya apa? Supaya saya nggak keringetan. Di belakang badan saya ini pasti panas. Itu namanya gejala hot flashes ya. Gejala menopause. Tapi kondisinya adalah saya dipaksa jadinya menopause. Badan saya ini dipaksa karena tidak ada ovarium. Sebenarnya saya tanya, ini dengan izin suami ya, tadinya malu sebenarnya untuk menceritakan ini, karena kan ya kekurangan ya. Kekurangan sendiri gitu. Setelah ovarium diangkat, satu persatu, gejala itu ada. Contohnya, badan ngilu semua, jadi kalau malem-malem kadang-kadang kena AC, direct, itu kayak rasanya nusuk. Nusuk banget. dinginnya itu nusuk ke dalam tulang. Abis itu, ya kulit semua kering, keriput, nggak sesuai umurnya mungkin ya. Banyak lah, banyak banget efek pengangkatan total ovarium, sampai serangan jantung, stroke, kalau kita bisa googling ya, serangan jantung, stroke, apa namanya, tidak ada gairah, dan sebagainya gitu. Tapi, puji Tuhan, saya makanya bilang, suami saya adalah mujizat pertama, yang saya rasakan, karena suami saya orang yang menerima saya, apa adanya, dengan kondisi saya. Saat ini, dia sangat-sangat, support, sangat-sangat sayang, sangat-sangat menunjukkan, bahwa, istrinya berharga, buat dia. Jadi, waktu, saya merasakan, badan saya makin nggak enak, saya akhirnya, ke, Kalbe, Kalbe Pharma, jadi ada apotika Kalbe, waktu itu, sebenarnya, kakak saya lagi hamil, saya mau beliin minyak ikan, nah, beli minyak ikan, kalau beli dua box, gratis, cek tulang. Jadi, saya nggak pernah memberanikan diri, untuk cek tulang sebenarnya. Terus, sudah, sudah cek tulang, akhirnya saya, ah, beli dua box, gratis cek tulang ya, boleh juga nih. Nah, dari kebetulan itu, akhirnya tahu, akhirnya tahu, kondisi tulang. Gitu. Akhirnya tahu, kondisi tulang saya, ternyata, waktu di 2018, bulan, bulan Maret, saya cek, itu, kepadatan tulang, BMD, bond mineral density-nya itu, minus 4,8, eh, minus 4,2. Waktu hari itu, saya benar-benar galau, benar-benar takut, kok bisa begitu, dan, petugas yang ngeceknya itu, juga sampai bingung, Bu, mungkin alatnya error, apa gimana, gitu. Dulu di, Kalbe Pharma BX ya, Bintaro Exchange. Setelah itu, saya langsung cek, di RSPI Bintaro, dan akhirnya, ada satu dokter, namanya Dr. Davo, dia bilang, anak Tuhan juga, dia bilang, Ibu, Ibu kurang kalsium, ayo, minum, naikin kadarnya, jadi, minum, high bond, namanya high bond, sampai dosisnya, 3x 1200 miligram, ya, 3x 1200 miligram, akhirnya saya minum tuh, minum dari Februari ya, dari Februari itu Maret, sampai ke, akhir November, ternyata, turun, drop, jadi, bukan naik, saya udah minum tuh, 3x 1200 miligram kalsium, high bond, turunnya adalah, karena, nah ini, ini adalah jawaban yang, apa namanya, jawaban medis, yang mungkin, gak semua orang tahu, saya baru tahu juga, setelah saya berobat di Pining, saya komplain ke dokternya, saya bilang, kenapa bisa turun, padahal sebelum, sebelum cek, pasti kita, kalau ke dokter, orto itu kan, tulis, kronologis ya, tulis kronologis, ternyata, ternyata bisa turun itu, karena, gak ada satupun, kalsium yang terserap di badan saya, jadi, akhirnya turun, 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 sampai ke minus 48, kalau bisa digugling lagi, minus 5,5 itu lumpuh, waktu kelas, sebelum saya, itu saya masih aktif pelayanan, tapi, setiap saya mimpin pujian, saya tepuk tangan nih, tepuk tangan, dari pelayanan saya, ada sacrifice-nya, tangan saya berdarah, karena kering semua, kulit ini kering, jadi tiap kali saya ajak jemaah, tepuk tangan, tangan saya berdarah, karena kondisi saya yang, menopos, kering semua, semua kelebar kering, nah, badan saya, sudah benar-benar sakit, di belakang badan ini, tadinya, teman-teman ada namanya, ministri di Bintaro, kemudian, di Jawa South Ministry itu kan, saya mimpin pujian juga, sebuah, sebuah sekali, ibadah PPW, teman-teman di situ, sudah bilang, ayo Dewi, berobat di luar negeri aja, karena saya sudah coba di lima rumah sakit, jawaban dari penyakit yang saya alami adalah, saya harus terapi hormon, tapi di Indonesia tidak boleh, tidak ada terapi hormon buat orang yang, di bawah 30 tahun seperti saya, waktu itu ya, karena beresiko cancer, akhirnya saya harus milih ke luar negeri, waktu itu saya sudah daftar di luar negeri, 5 Januari 2019, ke dokter Feni Santoso di NUH, tapi karena badan memang benar-benar sudah sakit banget, semua seluruh badan sakit, sampai ke kaki, sampai ke ujung kaki, sakit semua, sakit itu kayak, itulah sakit-sakit osteoporosis ya, akhirnya saya browsing, browsing pengobatan murah di Pineng, akhirnya saya dipertemukan dengan dokter, di sana, namanya dokter Narinder, dan dokter Malik, dan mereka memang bilang, ini kondisi yang parah banget, karena selama saya melahirkan, belum ada treatment apa-apa, dokter saya di Sinkara Luserpong, hanya bilang, healthy lifestyle aja ibu, dijaga aja, anaknya jaga, ibunya jaga hidup aja, udah, gak ada yang bisa kita lakukan, karena tidak boleh terapi hormon sama sekali, nah puji Tuhan, akhirnya saya ketemulah di Island Hospital, dengan dokter Narinder Singh, dengan profesor Malik, bagian endokrin, mereka optimis, bisa bantu saya, itu karena, nah ini, Tuhan tuh dahsyat banget, jadi tengah malam, saya nangis, saya kesakitan badan, tiba-tiba, saya cuma ngucap syukur, saya berdoa, langsung, saya iseng browsing, dan ketemu orang yang tepat, ketemu orang yang tepat, ternyata orang-orang yang, yang saya tadinya gak tahu, gak dokter rekomendasi sama sekali, saya cuma lihat profilnya, mereka adalah best friend, dua dokter itu, dan dua dokter itu, saling kote-kote kan, untuk kasus saya, kasus badan saya, setelah itu, dokter Mali, kasih komposisi, untuk terapi hormon saya, dengan ACC dari OPGIN, dokter Narinder, akhirnya saya menjalani, terapi hormon pertama, di tanggal 3 Desember 2018, dan untuk pertama kalinya, tanggal 31 Desember 2018, di Bali tepatnya, waktu saya lagi ke Bali, itu pertama kalinya, saya hide lagi, saya merasakan, menstruasi lagi, menstruasi buatan, mungkin di saat, di saat, orang lain, ibu-ibu lain, perempuan lain, kayak, aduh kok dapet sih, atau marah gitu, atau alasan, aduh PMS, badan gak enak, tapi, ada orang seperti saya, yang malah merindukan itu, karena waktu pas, apa namanya, menoposid ini, semua udah stop, semua stop, siklus di badan saya, tetapi di 2018, 31 Desember, Tuhan menunjukkan mujizatnya, akhirnya, fungsi dari ovarium itu, bisa diaktifkan lagi, dengan terapi hormon, walaupun tidak, senatural, wanita normal, nah, kenapa, waktu Februari, sampai November itu, bisa turun, terus, kalsium di badan saya, padahal saya udah minum nih, ternyata, salah satunya adalah, fungsi dari ovarium, untuk menyerap kalsium, jadi kalau tidak ada ovarium, tidak ada kalsium, yang terserap, hormon, fungsinya untuk menyerap kalsium, dari luar, jadi, waktu, tidak ada hormon, kalsium itu, hanya keluar di air seni, di pipis, terbuang, 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 badan terkikis, terkikis, jadi banyak banget pelajaran, waktu saya, saya, pertama kali terapi hormon, oh, oh, baru tahu gitu, jadi, mereka benar-benar perpanjangan tangan Tuhan, dan saya harus ACC, bahwa, saya harus tanda, diminta tanda tangan, bahwa, saya harus bersedia terapi hormon, sampai usia 50 tahun, kenapa harus 50 tahun, karena, itu, wanita, jadi, saya harus dipastikan, harus ikut terapi hormon itu, 50 tahun, kenapa saya harus tanda tangan, karena, seperti yang kita tahu, terapi hormon itu, sangat beresiko tinggi, hormon yang dimasukin itu, kan bisa, melambung, ya, dari, dari 3 atau 4 hormon wanita, itu bisa salah satu melambung, makanya, di 2019, saya sampai 3 kali, 3 kali harus bulak-balik pineng, untuk di screening, habis itu dikasih, doa baru, eh, puji Tuhan, semua, Tuhan, ada aja berkata, Tuhan, ada aja Tuhan mampukan, untuk, berobat terus, berobat terus, sampai di 2023, ini adalah, tahun ke, 5, ya, tahun ke 5 saya, untuk terus berobat, kepadatan tulangnya, berangsur-angsur naik, dari yang tadinya saya, tingginya 166, turun, menjadi 160, per tahun ini, jadi, ruas di belakang ini, pasti, memendek terus, tapi, puji Tuhan, di tahun ini, ruas itu tetap, dari tahun lalu, saya, Mei 2022, ke Pineng, tinggi 160, tahun ini, puji Tuhan, masih bertahan di situ, gak tambah turun, saya terus minum obat, saya terus minum obat, walaupun memang, resikonya adalah, salah satunya cancer, dan resiko lain, ginjal, karena, tiap hari itu, saya harus minum, 6 obat, 6 obat, ada 2 obat, kalau enggak, saya minum, saya gak bisa tidur, saya gak bisa tidur, dan, ada orang yang, ada waktu itu, pastor saya, ngomong, saya bilang, pastor, saya minum, 50 ribu IU loh, pastor, wah, Kak Dewi, itu gede banget, katanya gitu, jadi, sampai, ya mungkin, pemirsa, bisa, ini ya, browsing, atau bisa lihat, gak ada yang minum, vitamin D3, setinggi saya, saya minum, 50 ribu IU, sekali minum, karena memang, kondisi, kondisi, jadi, ya, buat saya, kalau saya, sampai hari ini, masih bisa bertahan, kalau saya, sampai hari ini, masih bisa, bahkan, worship leader, jadi, jadi pemimpin pujian, berdiri, walaupun, dengan keterbatasan saya, kaki saya, untuk, misalnya, ngajem maat, menari, atau apa, itu, aduh, udah puji Tuhan, udah, udah bener-bener anugerah, buat saya, untuk, terus, bisa melayani, untuk, terus, bisa, mengurus, keluarga saya, ya, waktu, saya, memutuskan, untuk berobat, itu, banyak orang, di keluarga saya, terutama yang, kenapa kamu mau, ngambil resiko itu, kenapa kamu mau, terapi hormon, sedangkan, di Indonesia, itu, dilarang, terapi hormon, hanya untuk orang, yang, pengen punya anak ya, bayi tabung, segala macam, tapi, kalau kondisi, kayak saya, nggak ada, saya bilang gini, Tuhan aja, udah menunjukkan, mujizatnya, anak-anak kembar saya, aja udah bertahan, gitu, masa sih, saya mau, nyerah, masa saya mau, nyerah gitu aja, saya bilang, saya harus bertahan, seberapapun, tahun, yang akan Tuhan, percayakan, buat hidup saya, saya akan, terus berjuang, saya akan, terus berjuang, untuk bertahan, untuk bisa, tetap berdiri, untuk tetap bisa, mengurus keluarga, dan melayani Tuhan, pernah, di satu, ministri, yang saya tadi bilang, di, salt ministry, ada satu, satu, komunitas, di Bintaro, namanya salt ministry, waktu itu, lagi doa pengerja, kita di satu meja, nah, kebetulan, di 2018 itu, ada tiga orang, yang diproses Tuhan, ada yang cancer, ada dua orang, yang cancer, breast cancer, kalau saya, ngalamin osteoporosis, orang per orang, sudah, saksian, nah, ada dua orang ini, bilang, sudah sembuh, dan disembuhkan Tuhan, lewat operasi, lewat kemo, puji Tuhan, sampai akhirnya, dititik di saya, waktu itu, gak ngalamin, apa-apa, gak ngalamin, yang namanya, kesembuhan, waktu giliran, saya ditanya, saya gak ngalamin, kesembuhan, tapi langsung, Tuhan ingetin, ayat itu, Habakkuk 3, ayat 17, sampai 18, sekalipun, pohon arah, tidak berbunga, pohon anggur, tidak berbuah, hasil pohon zaitun, mengecewakan, tetapi, aku, akan beria-ria, aku akan bersorak-sorak, di dalam Allah, yang menyelamatkanku, itu yang jadi remah, buat saya, saya ucapkan, ayat itu, dan saya bilang, waktu, keadaan saya, gak baik, tapi saya berani bilang, Tuhan itu baik, itulah kebaikan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, dalam hidup saya, Tuhan gak mau, biarin pikiran, pikiran, pikiran yang jelek, pikiran yang gak baik, itu ada di pikiran saya, Tuhan jagain saya, Tuhan pengen saya tetap, merasakan yang baik, sesuatu yang baik, jadi, saya tuh, mikir gini, Tuhan baik banget sih, saya sampai, gak boleh mikir yang jelek loh, di situ, itu dasyat banget loh Tuhan, waktu keadaan gak baik itu, kita berani tetap bilang, Tuhan itu baik, itulah kebaikan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, terjadi, oh gak sempat operasi, puji Tuhan, gak sempat operasi, jadi sempat dokter, ada satu, balik lagi ya, ada satu, anak Tuhan namanya dokter Sylvie, di rumah sakit IMC Bintaro, dia bilang, bu, waktu pas di radiologi, bu, ini udah parah banget, strukturnya, jadi badan ibu bisa roboh, karena apa, karena aku mengalami osteoporosis, bukan seperti orang tua, osteoporosis yang saya alami, adalah osteoporosis hormon, jadi menyeluruh, semua tulang, bisa rapuh, semua tulang bisa soft, bisa broken, jadi gak hanya tulang ini ya, tangan, kaki, tulang panggul, tulang rusuk, itu bisa patah, yang aku alami gitu, tulang rusuk pun bisa patah, jadi sampai dokter Sylvie bilang gini, ibu, ini terlalu besar, untuk insurance, nah insurance saya kebetulan gak cover, jadi mereka hanya way outnya, pasang pen, pasang pen di 8 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya sampai 8, ya, karena dokter bilang, osteoporosis karena hormon, itu struktur badan rubuh, waktu itu sama suami, nangis-nangisan, itu kejadian 2 ribu, 2 ribu delapan belas, sebelum ya, 2 ribu delapan belas, sampai suami bilang gini, yaudah, yang ada aja kita jual, karena waktu itu saya tanya sama salah satu anak gembala, di, di, daat mogot ini, dia baru pasang pen, kebetulan, dek, pasang pen satunya berapa, oh aku di cover sama insurance ci, tapi sekitar 60-70, wah, langsung Tuhan Yesus baik, langsung, tapi di situ, percaya deh, waktu, waktu kejadian itu, saya gak bilang Tuhan jahat, Tuhan tuh baik, waktu kejadian saya melahirkan prematur, waktu kejadian anak saya harus dinicu, gak tahu kenapa, saya gak terbiasa untuk bilang Tuhan jahat, saya gak terbiasa untuk komplain, karena ada almarhum papa saya, selalu bilang gini, kita tuh harus tahu diri sama Tuhan, yang diciptakan, gak boleh komplain sama si pencipta, itu papa saya selalu ingetin saya, kenapa saya gak mau komplain sama Tuhan, karena itu udah mendarah daging banget, dari saya kecil papa saya, papa saya tuh, seorang papa yang, sayang banget sama anaknya, walaupun orang Batak agak-agak keras, tapi, tapi kalau sama anak perempuan, aduh papa saya, luar biasa, dan tiap hari, push kita untuk baca Alkitab, tiap hari 10 pasal, tiap hari 10 pasal, jadi sebegitu detailnya, dia memahami Alkitab, dari berbagai sumber, beliau dari berbagai sumber, senang banget, senang banget baca, senang banget baca Alkitab, jadi sampai, ada satu kesimpulannya, yang diciptakan, yang diciptakan tidak boleh komplain sama yang menciptakan, stop, stop komplain, kita tuh harus tahu diri, yaudah, ayo, selalu bilang, Tuhan baik, Tuhan baik, jangan pernah curiga sama Tuhan, once kamu curiga sama Tuhan, udah tuh, masuk tuh pikiran-pikiran jelek tuh, itu langsung, iblis tuh kuasai tuh, jadi stop komplain, stop curiga sama Tuhan, ayo belajar ngomong, Tuhan Yesus itu baik, saat keadaan gak baik, Tuhan Yesus tetap baik, saat keadaan udah di ujung, Tuhan Yesus sangat amat baik, gak gampang, tapi itu harus dipaksain, harus, jadi waktu udah selesai itu, saya udah tanya, wah gak mungkin nih, sampai kita hitung, saya sama suami hitung, kebetulan saya kan udah gak kerja, suami yang kerja, sama orang tuanya, yaudah yang ada aja mami, suami saya begitu banget, yaudah yang ada aja mami, yang penting kamu sembuh, yang penting kamu bisa bertahan, akhirnya tadi kita, tadinya kita berencana untuk jual tanah, demi saya bisa, pasang pen, di delapan ruas itu, sampai dokter Sylvie bilang, bu kebanyakan bu pasang pennya, apa namanya, nanti saya usahain ya, baik banget, saya usahain ya, untuk BPJS, jadi aklim, di Rumah Sakit Fatmoati, ya Rumah Sakit ini, apa negeri gitu ya, Rumah Sakit Fatmoati, tapi mungkin 2-3 kali tindakan, untuk operasi pasang pennya, tapi sebelum itu terjadi, Tuhan jawab, dan itu gak ada, mungkin di 70 juta, gak ada sepertiganya, gak ada tempatnya, untuk dipindah gitu, Tuhan baik banget, Tuhan kasih akses, untuk menuju rencananya, waktu kita percayakan diri, kita buka hati, kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh tuntun kita kok, tuntun kita pada, pertolongannya, dituntun, waktu yang tepat, benar-benar merema, karena saya tahu, bahwa waktu di lagu, waktu yang tepat itu, Tuhan itu yang paling tahu, Tuhan itu yang paling tahu, segala sesuatu yang terbaik, buat hidup kita, mungkin banyak orang, dengan kapasitasnya masing-masing, dalam keadaan ini udah ngeluh, dalam keadaan ini udah ngeluh, tapi mungkin ada orang-orang, yang terdekat dengan saya, bilang, kok kamu masih bisa sih, dalam keadaan kayak gitu, melayani Tuhan, masih bisa WL 4 kali, masih bisa ini itu, saya bilang, ini bukan alasan saya, untuk manja, ini bukan alasan saya, untuk manja, Tuhan itu udah kasih, yang terbaik buat saya, Tuhan udah nebus saya, jadi pelayanan itu adalah, bentuk, bentuk apresiasi saya, akan semua kebaikan Tuhan, seperti yang tadi, saya udah bilang kan, orang Kristen banyak, orang yang dikasih talenta, sama Tuhan itu sedikit, orang yang mau melayan itu sedikit, tapi lebih sedikit lagi, orang yang dikasih kesempatan, untuk melayani, jadi, kalau dikasih kesempatan melayani, lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, buat teman-teman yang ngerasa, lagi di ujung tanduk, lagi di proses Tuhan panjang, lagi kayaknya, gak ada jalan keluar, beneran deh, kita harus atur mindset kita, untuk melihat yang gak baik, itu jadi baik, ayo, paksakan mulutmu, untuk ngomong sesuatu yang baik, paksakan pikiranmu, dan mulutmu, untuk ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dan itu terjadi, waktu kamu ucapkan, itu kedengeran sama kupingmu, dan itu jadi iman, ayo, teman-teman yang gak lagi ngalamin proses, banyak baca firman, saya cuma bisa bilang itu, banyak baca firman, banyak mendekat sama hadirat Tuhan, banyak masuk hadirat Tuhan, ada kok kekuatan, ada kok jalan keluar, buktinya apa, kalau misalnya Tuhan itu selalu bekerja, buktinya apa, kamu masih ada sampai hari ini, itu udah bukti, kamu masih ada, kamu masih bertahan, itu bukti, jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah bilang Tuhan itu jahat, jangan pernah curiga sama Tuhan, semuanya itu pasti baik, semuanya pasti ada jalan keluar, semuanya pasti ditolong Tuhan, mungkin banyak orang ya, bilang saya WL yang, mellow, yang selalu nangis, tapi itulah, itulah ekspresi saya, saya gak tahan kalau denger kebaikan Tuhan, padahal kalau boleh dibilang saudara, saya tuh belum sembuh loh, bukan, saya tuh, mungkin mengalami mujizat yang gak lazim, sampai sebegitu percayanya saya sama Tuhan, saya bukan orang yang, sakit jadi sembuh, itu mujizat ya, orang sering bilang gitu ya, mujizat kalau sakit sembuh, saya menyaksikan ini, saya belum sembuh, tapi saya percaya, saya bisa bertahan aja, itu kebaikan Tuhan, saya bisa bertahan aja, itu mujizat Tuhan, percaya, jadi waktu saya bertahan ini, saya cuma bisa bilang, saya bertahan karena Tuhan, saya bertahan karena mujizat Tuhan, dari tahun lalu sampai tahun ini, tinggi badan saya bertahan, satu enam puluh, itu semua karena Tuhan, saya bilang Tuhan baik, sekalipun nanti di prosesnya, Tuhan izinkan, yang akan saya alami, tapi saya terus bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik banget, sembuh gak sembuh Tuhan itu baik, sembuh gak sembuh Tuhan itu baik, stop bertransaksi sama Tuhan, sembuh Tuhan, karena kebaikannya, karena kasihnya, karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau, halo semuanya, saya Dewi Thomas, ini cerita di balik lagu, Yesus menjauhkan lebih dari yang ku harapkan, Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, dia jadikan semua, ku kan melihat, dia jadikan semua, selamat menikmati, au, Terima kasih